Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah melalui video-video pembelajaran Fikih. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu tentang rukun Islam yang pertama dan yang kedua. Sebelumnya, mari kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik anak-anakku, mari mengingat kembali rukun Islam yang sudah kita hafalkan minggu yang lalu. Yang pertama adalah syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Dan yang kelima haji. Itu adalah bunyi rukun Islam. Ada berapa anak-anak? Lima ya. Nah, mari kita bahas rukun Islam yang pertama. Masih ingat rukun Islam yang pertama itu apa? Syahadat. Nah, mari kita bunyikan kembali syahadat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa ashhhadu anna muhammadan rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu adalah bunyi dari syahadat. Nah, anak-anakku semuanya. Gambar di samping adalah seseorang yang berikrar masuk Islam dengan mengucapkan syahadat. Dia sudah dikatakan muslim karena sudah bersyahadat. Pengucapkan syahadat disertai hati yang mantap untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi, kalau ada saudara kita yang sudah mengucapkan syahadat dan dia sudah bertekad untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Berarti dia sudah bisa dikatakan oleh kita seorang muslim. Nah, mari kita ulang kembali materi sebelumnya. Syahadat artinya persaksian. Syahadat pertama disebut syahadat tauhid. Artinya persaksian atas keesaan Allah. Syahadat kedua disebut syahadat rasul. Artinya persaksian atas Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Nah, manfaat syahadat itu apa sih Bu? Syahadat itu sangat bermanfaat. Untuk apa ya? Untuk menguatkan keyakinan. Maka itu bacalah selalu syahadat. Agar keyakinanmu semakin kuat. Kira-kira kapan kita membaca syahadat ya? Masih ingat anak-anak? Kapan kita membaca syahadat? Ya, syahadat itu sering kita baca ketika sholat. Yaitu kira-kira gerakan tahiyat. Dalam tahiyat ada syahadat yang sering kita ucapkan. Manfaatnya supaya kita menguatkan keyakinan. Supaya keyakinan kita semakin kuat. Nah, sekarang kita beralih ke rukun Islam yang kedua. Kira-kira gambar teman-teman yang sedang berjamaah ini suka nggak kalian melihatnya? Suka ya? Kenapa ya? Karena mereka adalah teman-teman yang menjalankan perintah Allah yang wajib. Yaitu rukun Islam yang kedua. Yaitu mendirikan sholat. Kenapa ya sholat itu harus didirikan? Karena itu kewajiban. Selain kewajiban, sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi bagi siapa saja seorang Muslim yang sholat, maka dia akan dilindungi oleh Allah. Terjaga dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, anak-anakku semuanya, sholat lima waktu merupakan rukun Islam yang kedua. Menurut bahasa, sholat artinya doa. Sholat merupakan serangkaian gerakan dan doa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Umat Islam wajib melaksanakan sholat. Barang siapa yang mendirikan sholat lima waktu, baginya akan mendapat pahala. Dan sebaliknya, bagi siapa yang meninggalkan, dia akan berdosa. Jadi, sholat lima waktu itu hukumnya wajib. Wajib karena merupakan rukun Islam yang kedua. Rukun itu artinya pokok atau wajib yang harus dilaksanakan. Nah, anak-anakku semuanya, mari kita ingat kembali sholat lima waktu itu apa saja ya. Sholat lima waktu yang pertama adalah subuh. Berapa jumlah rokaatnya? Yaitu dua rokaat. Yang kedua, zuhur. Empat rokaat. Yang ketiga, asar. Jumlahnya empat rokaat. Yang keempat, maghrib. Jumlahnya tiga rokaat. Dan yang kelima, isya. Jumlahnya empat rokaat. Kira-kira subuh itu dilakukan kapan ya? Pagi? Pagi hari. Kalau zuhur? Zuhur siang hari. Pinter. Kalau asar? Asar sore hari, maghrib petang hari, dan isya itu adalah malam hari. Itu adalah sholat lima waktu yang wajib dilakukan oleh seorang muslim. Nah, anak-anakku semuanya, sebagai anak muslim yang baik, dari sekarang mulai latihan ya. Sholat lima waktu agar tumbuh menjadi kebiasaan sampai akhir hayat. Amin. Dari sekarang latihan bersama orang tua kalian. Kalau ada azan, kita langsung ambil air wudhu tentunya ya. Supaya sholat kita diterima oleh Allah harus membersihkan badan dari hadas dan najis ya. Harus berwudhu terlebih dahulu. Lalu sholat bersama orang tua ya. Alhamdulillah. Sampai disini materi yang bu guru sampaikan yaitu tentang apa anak-anak? Rukun Islam yang pertama dan yang kedua. Apa yang pertama bunyinya? Syahadat. Dan yang kedua adalah sholat. Nah, ada penugasan buat kalian yaitu menulis sholat lima waktu dan bilangan rokaatnya. Ini ada di kolom LKS Viki halaman sembilan. Nanti kerjakan dengan teliti ya. Sholat apa saja itu yang lima waktu yang sudah bu guru sebutkan tadi ya. Nah, sampai disini tetap semangat. Pesan bu guru tetap semangat. Jaga kesehatan. Patuhi nasihat orang tua dan mulai latihan sholat lima waktu. Dari sekarang. Guru akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.